Polresa B. Semarang hari ini menggelar prarekonstruksi pembunuhan sopir taksi online di Mugasari, Semarang, Jawa Tengah. Prarekonstruksi rencananya dimulai jam 11 siang. Prarekonstruksi digelar di lokasi pembunuhan. Beberapa adegan nantinya akan diperagakan langsung oleh tersangka diantaranya saat penusukan korban. Mobil korban juga turut dihadirkan dalam prarekonstruksi hari ini. Rampokan taksi online terekam CCTV di Jalan Mugas dalam kota Semarang, Jawa Tengah. Sopir meninggal akibat luka tusuk. Korban yang merupakan sopir taksi online keluar dari mobilnya untuk menyelamatkan diri setelah ditusuk pelaku. Tak lama korban jatuh tersungkur dan akhirnya ditemukan warga dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara pelaku membawa kabur mobil korban. Kurang dari 24 jam pelaku ditangkap tim gabungan Jatan Raspolda, Jawa Tengah bersama Polres Tabes Semarang di Jalan Raya Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Tersangka ditangkap di Jalan Raya Karanganyar, Solo saat berupaya kabur. Kami sengaja mengaburkan sebagian gambar, saudara, demi kenyamanan. Tersangka, Bagas Tianwahyu Pisara berencana kabur ke kampung halamannya untuk menjual mobil korban. Dalam penangkapan, petugas juga menyita telepon seluler dan mobil korban yang hendak dijual pelaku. Kita pantau jalannya prarekonstruksi pembunuhan sopir taksi online di Semarang, Jawa Tengah. Sudah siap, Yurnalis Kompas TV, Novelia Hasana. Novelia, ada beberapa adegan yang nanti akan diperagakan? Ya, pas kalis dan juga, saudara. Baru saja prarekonstruksi yang dilakukan oleh Polres Tabes Kota Semarang, baru saja berakhir. Sekitar pukul 10.30, para prarekonstruksi dimilai. Ada sekitar 25 adegan yang dilakukan pada prarekonstruksi yang nantinya akan menjadi bahan penyocokan antara keterangan saksi dan juga pelaku. Dari prarekonstruksi tersebut terlihat bagaimana korban saat pertama kali datang dan juga bagaimana kejadian yang terjadi di dalam mobil korban. Hingga akhirnya korban berusaha melarikan diri seperti yang terlihat di rekamasi CCTV dan juga saat saksi datang dan berusaha untuk menyelamatkan korban. Menurut tangan saksi memang saat pertama kali ditemukan oleh saksi, korban masih hidup, masih bernyawa. Namun sudah saat berusaha untuk jadikan pertolongan dan saat polis yang datang, korban sudah ditemukan meninggal dunia. Dari prarekonstruksi yang di tadi, kita berkumpul dengan adegan, ada terlihat barang bukti berupa pisau dapur dan juga mobil yang dicuri oleh pelaku dan milik korban. Keluarga juga terlihat minyak usirat hadir dalam minyak keluarga korban terhadir dalam minyak sikan prarekonstruksi dan minyak keluarga korban mengapresiasi kepolisian yang cepat tanggap dalam melangkap pelaku. Halo Novelia, bagaimana dengan hasil otopsi korban yang juga sudah dilakukan? Ya Pak Kalis dan juga Saudara, menurut keterangan polisi yang tadi hadir dalam prarekonstruksi, ada otopsi sementara, yaitu ada empat luka kesukan yang salah satu dari luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia. Nah, saat ini juga pihak keluarga masih berusaha untuk mengikuti jalannya proses hukum dan otopsi sementara memang itu ada empat luka di badan korban dan salah satunya memang meninggal dunia pasir. Baik, terima kasih. Novelia Hasana melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah.